Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakan hari kemerdekaan RI ke-71. Salah satunya adalah Parada Dokar. Namun dibalik kemeriahan Parada Dokar ini, keberadaannya justru semakin berkurang. Terima kasih. Dan keluarga untuk menyaksikan Parada yang berlangsung setiap tahun ini. Parada kendaraan tradisional ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak yang ingin berkeliling menikmati suasana sore hari Kota Negara menggunakan dokar. Bisa keliling-keliling, banyak kali. Biasanya sama siapa, Tama Neku? Sama kakek. Namun dibalik kemerdekaan Parada Dokar ini, keberadaan dokar di Kabupaten Jemberana semakin berkurang. Salah satu kusir dokar mengatakan rata-rata penghasilannya dari dokar hanya 60 ribu rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia harus bekerja menjadi tukang bangunan, mengingat minat masyarakat menggunakan transportasi tradisional ini semakin menurun. Kalau saya kan cari sampingan lain, Pak, istilahnya. Kalau kerja cari sampingan lain, kalau mengenalkan di dokar aja, Pak, terus terang kurang. Tapi saya ini karena seneng, gitu istilahnya. Sementara Bupati Jemberana Butu Arta mengakui jika keberadaan dokar di wilayahnya sudah semakin berkurang. Parada dokar ini merupakan salah satu upayanya untuk melestarikan kendaraan tradisional ini. Sekitar tahun 90-an, keberadaan dokar di Jemberana mencapai ratusan. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan dokar semakin berkurang. Hingga saat ini hanya tersisa 18 dokar.